Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini alat-alat yang kita butuhkan adalah Yang pertama papan bekas Yang terlebih dahulu telah kita bersihkan dengan amplas Yang kedua itu ada gambar atau kata-kata Yang akan kita tempelkan di papan Yang disini kita membuat kata happy cooking Ada 3 family Selanjutnya ada potongan papan Minyak goreng Lemfok Yang ini lemfok yang telah dicampur dengan air Ada cat pilok Dan juga ada penggantung Ini yang akan kita gantungkan di dinding nanti Langkah pertama Yang akan kita lakukan adalah memberi lem pada papan Agar papan atau lemnya tidak berserakan di meja Maka kita beri alas di bawahnya Kita gunakan kertas bekas Selanjutnya baru kita lakukan Memberi lem pada papannya Ketika memberi lem ini kita lakukan secara satu arah Agar nanti lemnya teraplikasi dengan rata Kita aplikasikan lemnya secara satu arah Dan kita pastikan Lemnya sudah teraplikasi secara rata Langkah selanjutnya Kita lakukan penempelan gambar yang akan kita transfer ke papan Seperti ini Kita pastikan Gambarnya sudah tertempel dengan sempurna Agar lemnya tidak ada menumpuk Maka kita rapikan lagi dengan menggunakan potongan kayu Kita rapikan Kita pastikan tidak ada lemnya yang menumpuk di bagian bawahnya Untuk gambar satu sudah selesai Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada papan bagian yang kedua Kita aplikasikan lemnya secara satu arah Dan kita pastikan lemnya sudah teraplikasi secara menyeluruh pada papannya Selamat menikmati Langkah selanjutnya Jika kita sudah yakin lemnya sudah terpasang secara menyeluruh Maka langkah selanjutnya Kita lakukan penempelan gambar atau kata yang akan kita transfer ke papan Nah seperti ini Kita pastikan posisi gambarnya pas menempel pada papannya Nah sama seperti yang tadi Kita pastikan tidak ada lem yang menumpuk di bagian bawah Maka kita ratakan dengan menggunakan potongan kayu Seperti ini guys Ini sudah selesai Maka langkah selanjutnya adalah Kita akan melakukan penjemuran Nah untuk ini penjemuran Kita lakukan selama satu jam Nah ini juga kita lakukan penjemuran di bawah terik matahari selama satu jam ya guys Nah ini kerjaan kita tadi yang telah selesai kita jemur setelah satu jam Maka langkah selanjutnya adalah Kita akan melakukan pencopotan kertas dari papan dengan menggunakan minyak goreng Yaitu kita aplikasikan minyak goreng dengan menggunakan tisu make up Nah seperti ini guys Kita berikan minyak goreng pada kertas yang telah kita tempel pada papan tadi Secara merata Ini tujuannya agar mudah kita membuka kertas dari papan tadi Kita pastikan minyak gorengnya teraplikasi secara rata Hal yang sama juga kita lakukan pada papan kita yang pertama tadi Kita aplikasikan minyak goreng dengan menggunakan kapas make up Secara merata Nah seperti ini kita pastikan semua bagian dari kertasnya telah kita aplikasikan minyak goreng Nah sekarang kita coba untuk mengangkat kertas dari papannya ya guys Kita usahakan mengangkatnya itu secara perlahan-lahan dan hati-hati Agar nanti hasil yang kita dapatkan sempurna Kita melakukan pengangkatan kertas ini sampai seluruh kertasnya terangkat ya guys Terima kasih Nah tara ini hasilnya guys Nah selanjutnya untuk papan yang kedua Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi Kita lakukan penarikan atau membuka kertas dari papannya Secara perlahan-lahan Kita lakukan penarikan atau membuka kertas dari papannya Kita lakukan penarikan atau membuka kertas dari papannya Kita lakukan penarikan atau membuka kertas dari papannya Nah ini hasilnya guys Nah ini hasilnya guys Cukup simpel dan menarik kan guys Nah langkah selanjutnya kita akan memasangkan penggantung Di belakang papannya yang akan nanti kita gantungkan ke dinding Agar tinta dari gambar dan tulisan dari hiasan dinding dapur kita ini tahan lama Maka kita lakukan pengencetan dengan menggunakan cat pilot Nah seperti ini guys Nah ini hasilnya setelah dicat guys Lebih mengkilat kan Cukup mudah kan guys Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih